Pemilihan Pemilu Jawa Barat Pemilihan Pemilihan Pemilu Jawa Barat pada program Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif selama satu tahun. Kader-kader yang telah dicetak berasal dari karangan pelajar, komunitas, dan elemen masyarakat lainnya. Ketua Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Jawa Barat, Abdullah Dahlan, mengatakan peran masyarakat dalam mengawasi proses pemilu yang jujur dan adil sangat dibutuhkan. Hal tersebut sejalan dengan tagline Bawaslu bersama rakyat awasi pemilu. Berangkat dari hal tersebut, Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif diperlukan untuk menghadapi pemilu di tahun-tahun mendatang sebagai upaya menciptakan alam demokrasi yang jujur dan adil. Ketua Badan Pengawasan Partisipatif selama satu tahun angkatan sekolah yang kita buat. Bayangkan nanti kalau kita setahun saja dua angkatan yang kita lakukan, ada empat ribu. Kalau menjelang empat tahun ke depan, sudah ada sekitar 16 ribu kader. Nah ini tentu jadi modalitas penting dalam mengawasi proses pemilu kita ke depan, agar pemilu kita lebih jujur, adil, dan berhubungan. Abdullah menambahkan selama proses pilpres-pileg kemarin, pihaknya menerima aduan dari masyarakat sebanyak 942 aduan. Aduan tersebut diantaranya pelanggaran administrasi berupa pemasangan alat peraga kampanye yang tidak sesuai, politik uang, dan terkait netralitas ASN sebanyak 16 aduan yang saat ini sedang ditangani. Dengan adanya kader pengawasan partisipatif di kemudian hari, diharapkan partisipasi masyarakat dapat meningkat dalam membangun pemilu yang jujur dan adil.